el baca lagi kembali di buku The Magic of Reality karangan Richard Dawkins masih di bab 11 dengan judul mengapa hal buruk terjadi kita menyambung bagian kedua dari segmen sebelumnya yaitu penyakit dan evolusi kawan-kawan baca sekalian siapkan posisi nyaman fokuskan pendengaran mari baca teks dan suara satu lagi cara lain sistem kekebalan tubuh bisa salah adalah bertempur terlalu hebat melawan apa yang diduga sebagai penyerang itulah yang namanya alergi sistem kekebalan tubuh secara tidak diperlukan sia-sia dan bahkan merusak memerangi benda-benda yang tidak berbahaya contohnya serbuk sari di udara umumnya tidak membahayakan namun sistem kekebalan tubuh sebagian orang bereaksi berlebihan terhadapnya dan itulah ketika kita terserang reaksi alergi yang disebut demam jerami kita bersin-bersin dan mata kita berair serta rasanya sangat tidak menyenangkan ada yang alergi kucing atau anjing sistem kekebalan tubuh mereka bereaksi berlebihan terhadap molekul-molekul tidak membahayakan dalam atau di rambut hewan-hewan ini alergi terkadang membahayakan segelintir orang sedemikian alergi terhadap kacang sehingga memakan satu butir saja dapat membunuh mereka terkadang sistem kekebalan tubuh yang bereaksi berlebihan betul-betul kebebelasan sampai-sampai orang alergi terhadap dirinya sendiri hal ini menyebabkan apa yang disebut penyakit otoimun autos adalah kata Yunani yang berarti diri contoh-contoh penyakit otoimun adalah alepesia atau rambut di tubuh berguguran sekaligus banyak karena tubuh menyerang folikal rambutnya sendiri dan psoriasis atau sistem kekebalan tubuh kelewat aktif yang menyebabkan tompok-tompok sisik merah muda di kulit tidaklah mengejutkan bahwa sistem kekebalan tubuh terkadang bereaksi berlebihan sebab ada perbedaan antara kala gara-gara gagal menyerang sewaktu memang seharusnya menyerang dan gara-gara menyerang sewaktu seharusnya tidak itu masalah yang sama dengan yang kita temui dalam kasus antelop mencoba menentukan apakah dia melarikan diri dari gemerisik di rumputan panjang macan tutulkah itu atau itu embusan angin tidak membahayakan yang menggerakkan rumput apakah ini bakteri berbahaya ataukah serbuk sari yang tidak membahayakan saya tak pelak bertanya-tanya apakah orang-orang dengan sistem kekebalan hiperaktif yang terpaksa menderita alergi atau bahkan penyakit otoimun berkemungkinan lebih kecil terserang virus-virus jenis tertentu dan parasit-parasit lainnya masalah-masalah keseimbangan semacam itu kelewat umum terjadi makhluk hidup mungkin menjadi terlalu takut risiko terlalu gelisah memperlakukan setiap gemerisik di rumputan sebagai bahaya atau melepaskan sistem kekebalan tubuh besar-besaran untuk melawan kacang yang tidak membahayakan ataupun jaringan tubuh sendiri mungkin pula makhluk hidup menjadi kebablasan gagal menanggapi bahaya yang sungguh-sungguh terjadi atau gagal melancarkan tanggapan kekebalan ketika betul-betul ada parasit berbahaya sulit sekali memperoleh keseimbangan di antara keduanya dan ada keragu-raguan bila makhluk hidup condong ke salah satunya kanker adalah kasus khusus hal buruk hal buruk yang aneh namun sangat penting kanker adalah sekelompok sel-sel kita sendiri yang telah membelot dari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam sel dan menjadi parasitik sel-sel kanker biasanya mengelompokkan bersama dalam tumor yang bertumbuh keluar kendali menghisap makanan dari bagian tubuh kanker-kanker yang paling parah kemudian menyebar ke bagian-bagian lain tubuh itu disebut metastatis dan pada akhirnya kerap kali membunuh pengidapnya tumor yang melakukan ini disebut tumor ganas alasan kanker sedemikian berbahaya adalah sel-sel kanker bersumber langsung dari sel-sel tubuh sendiri mereka adalah sel-sel kita sendiri berubah sedikit ini berarti sistem kekebalan tubuh kesulitan mengenali sel-sel kanker sebagai benda asing itu juga berarti sangat sulit menemukan terapi yang membunuh kanker sebab terapi apapun yang bisa kita pikirkan misalnya dengan racun berkemungkinan membunuh juga sel-sel kita sendiri yang sehat jauh lebih mudah membunuh bakteri sebab sel-sel bakteri sangat berbeda dari sel-sel kita racun yang membunuh sel-sel bakteri namun tidak membunuh sel-sel kita sendiri disebut antibiotika kemoterapi merancuni sel-sel kanker namun juga meracuni seluruh tubuh karena sel-sel kita sangatlah mirip bila dosis racun berlebihan kita mungkin membunuh kanker namun pasien yang malang akan tewas terlebih dahulu kita kembali ke masalah yang sama yaitu menyeimbangkan antara menyerang musuh sungguhan yaitu sel-sel kanker dan tidak menyerang teman yaitu sel-sel normal kita sendiri kembali lagi ke masalah macan tutul di antara perumputan panjang izinkan saya mengakhiri bab ini dengan spekulasi mungkinkah penyakit-penyakit otoimun merupakan semacam produk sampingan perang evolusi selama bergenerasi-generasi melawan kanker sistem kekebalan memenangkan banyak pertempuran melawan sel-sel prakanker menekan sel-sel itu sebelum punya kesempatan menjadi ganas sepenuhnya pemikiran yang saya ajukan adalah di tengah kewaspadaan terus-menerus melawan sel-sel prakanker sistem kekebalan tubuh terkadang berbuat kelewatan dan menyerang jaringan yang tidak membahayakan menyerang sel-sel milik tubuh sendiri dan kita menyebut penyakit kekebalan otoimun mungkinkah penjelasan bagi penyakit-penyakit otoimun adalah bahwa mereka merupakan bukti kerja evolusi yang masih berlangsung untuk membangun senjata efektif melawan kanker bagaimana menurut Anda bersambung ke bab terakhir bab 12 apa itu keajaiban sekian dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati